Eh, halo guys, bagaimana kabarnya kalian nih? Sehat dong, gimana kabar kalian yang lain? Kalau aku biar aja sih. Kalau aku ya fine-fine aja, cuma lagi gak siku apa-apa sih. Ya, karena masih di pandemi ini, ya mau gak mau kita harus di rumah kan, biar lebih aman. Ya, aku juga setuju ini sama Gladys. Lagian, Libra ini juga gak ada pening apa-apa sih. Emang kalian ada rencana liburan gitu? Ya, kalau aku sih gak ada nyata liburan. Palingan cuma mabah doang. Eh, guys. Hah? Kenapa-kenapa? Kayaknya seru gak sih kalau kita liburan bareng gitu? Aduh, males. Anak di rumah, jalan-jalan virtual kan bisa. Nah, dasar emang kamu ini anak rumahan. Tapi aku setuju sih sama ide-ide Loren. Kan, kalau kita liburan rame-rame itu pasti bakal seru banget. Apalagi mumpung sekarang nih lagi gak ada kegiatan apa-apa ya kan. Jadi, gas aja lah. Ya udahlah, daripada aku mau berterus, diomelin tiap hari. Ya udahlah, aku ngikut aja. Gimana kalau kita liburan ke bareng sejelajah patah suram rame ya? Setuju sih, tapi emangnya kita mau pergi kemana? Hmm, coba deh kita searching dulu gitu ya. Mau kemana, tempat yang bagus di mana gitu. Nah, aku punya ide nih. Gimana kalau kita pergi ke tempat bersejarah? Keliatannya asik gak sih? Wah, iya juga ya. Sembari jalan-jalan, kita kan juga bisa mendapatkan berbagai macam wawasan yang menarik. Hmm, tapi mau ke mana nih? Ada yang punya ide gak nih? Hmm, aku ada ide sih. Gimana kalau kita pergi ke Arka Jokodolog aja? Hmm, tempat apa ya itu? Kayaknya gak pernah dengar, terus gak familiar juga gitu di telingaku. Nah, jadi aku search Arka Jokodolog ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di jalan Taman Apsari, Surabaya nih, guys. Hah, Surabaya? Sejak kapan ada tempat kayak gitu? Hmm, cagar budaya di Surabaya. Hmm, makanya jangan di rumah aja. Hmm, tapi aku lagi bokeh nih, guys. Pasti biaya maksudnya mahal kan? Enggak sih, kalau aku search di Mbak Google nih ya, katanya itu gratis tempatnya. Palingnya ya cuma bayar biaya transport aja, terus sama uang makan gitu. Wah, kalau gitu aku setuju nih, gimana yang lain? Aku sih setuju aja, tapi aku gak tau jalan kesananya gimana. Nanti kalau nyasar gimana? Gampang itu mah, kan ada Google Maps ya kan? Nanti aku yang jadi tutur kayaknya wis. Hmm, yaudah kalau gitu gas aja sih. Tapi nanti kesananya kita naik apa? Hmm, kalau pagi kesananya sih, kita bisa naik bis, naik mobil, naik sepeda motor, pun juga bisa. Hmm, kalau gitu gimana kalau misalnya pakai mobilku aja? Wah, boleh banget sih. Jemput aku ya tapi, aku naik bank. Jemput aku juga ya. Urunan bensin ya tapi. Ya, gampang-gampang. Eh, eh, bentar deh. Mending kita cari info dulu tentang notenya ini. Takutnya nanti pas di sana malah gak asar nanti kita. Hmm, ya juga sih. Biar kita tau anca-ancanya gitu kan. Nah, kalau aku sih udah search ya dari tadi guys. Jadi, coba deh Bill kamu jelasin ke mereka. Nah, kalian tau kan Taman Aksari kan? Nah. Yaudah nih, tempatnya pas banget ada di belakangnya Taman Aksari. Yes, bener banget guys. Jadi, nanti kalau kita udah sampai nih di Jalan Taman Aksari, nah, jalan masuknya itu persis banget di sampingnya kantor poslimpang. Terus kan kita mau lihat arcanya nih. Nah, arca Joko Doloknya itu terletak di dalam cukup area pocok yang ada di sisi kiri Jalan Taman Aksari. Dan arcanya ini menghadap ke ruang terbuka yang cukup lapang. Gitu guys. Oh, oke deh kalau gitu. Eh, tapi di sana ada tempat makan gak ya? Iya kali, laporan gitu. Tenang Fel, di seberang ruangan terbuka tadi, terdapat sebuah warung yang bisa menjadi tempat mengisi perut dan melepas daga selepas kita berkunjung. Eh, guys-guess ngomong-ngomong, berapa lama sih kita sampai? Lama banget. Kalau dari info nih bisa sampai 40 menitnya gitu. Waduh, lama nih pasti sampainya. Gak apa lah, kan mumpung kita lagi nganggur juga ya. Jadi ya sekalian aja kita muter-muter Surabaya gitu. Guys-guess ngomong-ngomong, tempat ini termasuk tempat yang sakral ya. Jadinya kalau bisa jaga kata-kata dan etika kalian. Jangan ngomong kasar sembarangan. Nanti bisa-bisa bahwa sial loh. Eh, bentar-bentar. Itu patung apa ya? Kok besar banget? Terus di tengah-tengah lagi? Oh, itu yang namanya Akad Jokodolog. Akad Jokodolog ini digambarkan dengan kepala gundul yang dibuat dengan posisi duduk dan bersikap bumis baksamuda yang melambangkan memanggil bumi sebagai saksi. Dimana tangan kiri berada di atas pangkuan sedangkan tangan kanan menungkup di atas lutut. Oh, jadi gitu. Ngomong-ngomong, suasana di sekitar sini cukup mencekam, ya kan? Ya, karena di sini ada tempat ada pohon berangin yang cukup besar dan keadanya seolah-olah menambah suasana sakal di sini. Eh, guys-guess, itu orang-orang wajib pada... Kenapain sih? Jangan-jangan lagi manggil setan. Ih, takut. Bukan setan, guys. Jadi tempat ini tuh emang biasanya digunakan melakukan ritual-ritual tertentu. Nah, betul tuh. Apalagi sekarang memasuki bulan suruh atau malam Jumat. Jadi makin banyak orang yang mampir untuk bersiara ataupun sekedar berkunjungan. Nah, bener tuh apa kata Feli. Eh, ayo-ayo kita foto dulu deh biar jadi kenang-kenangan kita hari ini. Terima kasih.